Perayaan tahun baru Imlek tentu tidak lengkap tanpa kehadiran Lampion. Bagi warga keturunan Tionghoa, Lampion melambangkan kebahagiaan dan kebaikan hati. Sedangkan warnanya yang merah menjadi simbol pengharapan di tahun yang baru. Biasanya Lampion terbuat dari kertas ataupun kain. Namun ada juga yang terbuat dari barang bekas. Hal ini bisa terlihat di kantor Yayasan Buddha Seci Medan Sumatera Utara. Membuat Lampion dari barang bekas menyedih rutinitas yang dilakukan para relawan setiap tahunnya. Setelah jadi Lampion-Lampion ini digantung di depo pelestarian lingkungan Seci yang ada di kota Medan dan sekitarnya. Ya ini kaitannya besar sekali dengan pelestarian lingkungan karena ini R yang keempat, Rius. Nah dengan kertas angpau bekas yang dibuang orang bisa kita manfaatkan buat Lampion-Lampion yang cantik yang mungkin di luar nggak dapat dibeli gitu. Untuk membuat Lampion dari angpau bekas ini tidak begitu sulit. Alat dan bahan yang diperlukan adalah angpau yang sudah tidak terpakai, penjepit kertas, dan gunting. Setidaknya dibutuhkan delapan lembar angpau untuk membuat Lampion dua tingkat seperti ini. di mana setiap tingkat terdiri dari empat lembar angpau. Langkah pertama yang dilakukan untuk membuat Lampion ini adalah dengan melipat setiap ujung angpau ke dalam. Lalu hubungkan keempat angpau menjadi bentuk bulat dengan menggunakan staples. Tambahkan hiasan rumbai ataupun pita untuk memperindah Lampion. Untuk Lampion ini dapat referensinya dari seje-seje, mereka kirimkan ring ke saya untuk saya lihat. Tapi cuma melihat cara pembuatannya saja, tidak sesuai dengan yang di Youtube. Karena mereka maunya yang bulat, bukannya petak, ataupun yang dilipat di tengah. Nah itu, dan di ring Youtube ini, dia cuma satu, sedangkan yang di sini ada dua. Awalnya ada kesulitannya sih, pada saat pemintaannya tidak sesuai dengan ring Youtubenya ya. Karena kita kan mau tahu juga, bagaimana cara pembentukannya, bagaimana cara lipat atasnya, itu awalnya saja. Pas sudah ada hari kedua, pembuatannya sudah mudah. Bagaimana pemirsa? Anda tertarik untuk mencoba? Di samping Anda dapat membuat Lampion untuk mempercantik ruangan saat Imlek, Anda juga bisa bersumbangsi pada lingkungan.